Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, gue akan membahas beberapa kasus kriminal yang melibatkan GTA series. Koron kabarnya banyak temuan-temuan yang melibatkan GTA ini sebagai pengaruh utama dari kasus kriminal tersebut. Jadi gimana kisahnya? Dan langsung aja dimulai. Devin Darnold Thompson alias Devin Moore lahir pada 15 Mei 1985 di Alabama. Ia adalah seorang pembunuh terpidana berusia 18 tahun dari Alabama yang memicu kontroversi besar atas video game GTA Vice City ketika ia melakukan pembunuhan di kantor polisi Alabama pada tahun 2003. Devin membunuh dua polisi yaitu Arnold Stickland dan James Crumb dan seorang petugas operator Leslie Miller. Setelah Devin dicurigai mencuri mobil. Dia kemudian melarikan diri dengan kendaraan patroli polisi. Devin tertangkap di Mississippi menurut asosiasi pers. Setelah ditangkap, dia berkata, hidup adalah video game. Setiap orang pasti akan mati suatu saat. Setelah ditanya, Devin lalu mengaku, dia mengatakan kepada detektif bahwa dia menembak orang-orang itu karena dia tidak ingin masuk penjara. Kontroversi ini melibatkan hubungannya dengan GTA Vice City. Devin yang baru saja lulus SMA tidak pernah bermasalah sebelumnya. Dia berencana mau mendaftar angkatan udara dan akan berangkat untuk dinas pada akhir musim panas. Proses hukum Devin menghadapi persidangan pada tahun 2005 dan dia mengaku tidak bersalah. Pengacara Devin, Jim Stendridge, berpendapat bahwa Devin menerita gaguan stres pasca trauma pada saat melakukan kejahatan. Jim berpendapat bahwa sebagai seorang anak, Devin telah dilecehkan secara emosional dan fisik oleh ayahnya. Pada tahun 2005, Devin diponis bersalah. Pada tanggal 9 Oktober 2005, dia dijatuhkan hukuman mati dengan disuntikan zat mematikan. Jim mengajukan banding atas kasus tersebut. Pada 17 Februari 2012, pengadilan banding pidana Alabama menguatkan keyakinan Devin dalam putusan tersebut. Kasus tersebut secara otomatis akan diajukan banding ke makamah Agung Alabama dan kemudian dapat diajukan banding ke makamah Agung Amerika Serikat. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun bertindak brutal dengan menembak nenek pengasuhnya yang berusia 90 tahun hingga tewas. Di daerah Louisinia, Amerika Serikat. Menurut keterangan polisi setempat, bocah ini melakukan tindakan kriminal tersebut. Usai memainkan salah satu game GTA. Peristiwa sadis itu tepatnya terjadi di sebuah bangunan karapan di daerah tersebut. Di sana, bocah menembak nenek itu di bagian kepala pada saat nenek sedang menonton TV. Meskipun motif dari penembakan itu masih belum diketahui hingga sekarang, penyidik menemukan bahwa tersangka anak ini sempat bermain video game di PS3-nya yaitu bermain GTA 4. Sebuah game realistis yang selama ini kerap diasosiasikan dengan hal kekerasan. Di mana banyak sekali misi-misi yang melibatkan pembunuhan. Dan bocah itu memainkannya beberapa menit sebelum pembunuhan itu terjadi. Bungka pernyataan resmi dari kantor serif setempat. Mary Smooters adalah nama nenek menjadi korban. Diketahui Mary Smooters sebagai pengasuh bocah tersebut. Si bocah sendiri dilaporkan dan selama ini memiliki hubungan normal, saling menyayangi antara si bocah dan si nenek tersebut. Sedangkan senjata api yang digunakan dalam pembunuhan itu sendiri adalah milik Mary Smooters, si nenek itu. Saat ini bocah itu telah diserahkan kepada orang tuanya, serta tidak atau belum didakwa secara hukum. Namun, sang bocah mengaku kepada penyidik bahwa penembakan itu semata-mata adalah kecelakaan. Belakangan polisi menemukan bukti bahwa ada unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut. Lantaran usia yang masih di bawah umur, identitas sang bocah tidak dapat diungkap kerana publik. Sementara di luar fakta bahwa anak itu sebelumnya bermain video game yang penuh kekerasan. Tidak ada bukti-bukti lain yang disampaikan terkait pembunuhan tersebut selain bermain GTA IV. Pada 26 Juni 2008, di New York, Amerika Serikat, tepatnya di Hyde Park, terdapat anak-anak muda yang melakukan tindakan kriminal. Ketiga anak muda itu mencopet seorang pria di tempat parkir. Setelah itu, ia berlari menuju ke jalan Hyde Park. Mencuri rokok dari seorang wanita dan menghancurkan mobil milik wanita itu. Lalu seorang wanita menelepon polisi dan akhirnya petugas keamanan berhasil menangkap anak-anak itu. Ketika ditanya tentang motif mereka, seorang anak muda itu mengatakan kalau mereka terinspirasi dari game Rockstar GTA IV. Dan berakhirlah kisah-kisah dari kasus kriminal yang melibatkan GTA Series. Bisa kita pelajari ketika seorang anak dan para remaja ataupun orang dewasa bermain game berbau kekerasan itu sangat berbahaya. Dan bahkan bisa menjurus kepada aksi kriminal. Dan gue garis bawahi sebagian anak, remaja, dan orang dewasa. Oke, lo bisa mendukung channel ini dengan cara like, komen bila ada masukan, dan jika ada konten-konten yang ingin dibahas. Share ke seluruh Indonesia dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Adios. Sampai jumpa di video selanjutnya.